Halo, apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi dengan saya di Putra Kamengpo Channel. Semoga saya dapat berjumpa dengan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Karena sudah tentu, apabila kita dalam keadaan sehat walafiat, maka kita akan dapat melakukan aktivitas kehidupan kita sehari-hari secara normal. Oke, baik teman-teman semua, kali ini kita akan belajar bersama-sama membuat kop surat di atas amplop surat. Di sini kita menggunakan amplop surat yang sudah disediakan di Microsoft Word. Ukuran amplop suratnya sudah ada di Microsoft Word. Fitur-fiturnya sudah lengkap, amplop suratnya sudah ada, tidak perlu kita berurusan lipat kertas dan lain-lain segalanya. Dan pakai tulis tangan tujuan surat dan lain-lain sebagainya, kita dapat menggunakan fitur yang sudah ada di sini. Di sini kita akan membuka lembar amplopnya di Microsoft Word. Terlebih dahulu saya akan membukanya dengan cara menekan tombol kontrol dan huruf N pada keyboard. Oke, sudah buka lembaran Microsoft Word baru seperti ini, kita tentukan ukuran amplopnya. Caranya kita masuk ke Back Layout, terlebih dahulu kita atur posisi kertas menjadi landscape atau memanjang ke kiri dan ke kanan. Kita masuk ke Orientation, kita pilih Landscape. Oke, kertas akan memanjang seperti ini. Lalu kita masuk ke Size, lalu kita scroll sampai dapat yang namanya amplop DL 110 dan 220 mm atau 11 cm x 22 cm. Panjang amplopnya 11 x 22 cm. Oke, kita klik ini, maka akan membentuk amplop surat seperti ini. Oke, kemudian kita masuk ke Margin. Kita tentukan Marginnya dulu. Ada bagusnya kita langsung pakai Narrow ini saja. Sudah begini, lalu kita masuk ke Home. Kita klik yang ini, Center. Atau Ctrl E pun boleh. Kita klik pakai ini pun boleh. Atau kita tekan Ctrl pada keyboard dan huruf E. Maka kursor akan berada pada tengah-tengah. Lalu kita ketikkan. Terlebih dahulu kita pilih jenis font yang akan kita pakai dalam surat ini. Saya lebih memilih Bokman Old Style. Yang paling banyak sekarang digunakan untuk surat-surat resmi. Oke, sudah kita klik. Lalu kita klik. Kita ketik. Contoh di sini saya pakai gini ya teman-teman. Pemerintah Kabupaten Sakit Penyakit. Ini contoh saja ya teman-teman. Kemudian kita enter. Kecamatan. Kecamatan Batuk Keras. Kita enter lagi. Desa. Misalnya tembang. Masuk. Kembang. Kempis. Ini contoh saja teman-teman. Silahkan teman-teman buat. Sesuai dengan tempat di mana teman-teman berada. Nama Kabupaten, kecamatan, dan desa teman-teman semua. Kita enter lagi. Kita taruh. Nama jalan. Nama jalan. Kita berubah huruf kecil lagi. Kita tekan cut slotnya. Menjadi huruf kecil. Lalu kita ketik jalan. JLN titik nomor titik misalnya kosong-kosong-delapan kosong-kosong. Ini contoh teman-teman. Kemudian, inggaring, kita taruh nomor telp-nya, telpon. Lalu dalam kita buka kurung, kita pakai titik-titik saja. Tutup kurung. Kemudian, spasi, kita ketik fax, titik-titik. Kira-kira seperti ini. Kemudian, kita blok. Kita klik di sini. Lalu kita blok sampai di ujung. Kemudian, kita biasanya nama jalan dan email segala macam itu kan biasanya huruf miring. Caranya, kita klik huruf I yang ada di sini. Maka hurufnya akan miring. Atau, bisa juga teman-teman menggunakan keyboard dengan cara tekan tombol control dan huruf I pada keyboard. Sama juga. Fungsinya sama. Lalu kita bolt. Mempertebal dia. Caranya tekan control pada keyboard dan huruf B. Bisa juga langsung klik huruf B yang ada di sini. Oke. Simak baik-baik ya teman-teman bisa dipahami secara baik. Kemudian, ini pun kita copy surutnya juga. Kita blok. Lalu kita pertebal hurufnya. Kemudian, desa. Kita pertebal. Lalu, nama desanya kita perbesar. Caranya, tinggal kita klik di sini. Di sini ukuran hurufnya 11. Kita naikkan menjadi 13. Kita naikkan menjadi 13. Atau 14. Boleh. Blok semuanya. Kita masuk ke paragraf. Kita atur posisinya. Sehingga tulisannya merapat ke atas. Kita klik lagi. Kita kasih satu komentar. Lalu kita pilih panah yang ke atas ini. Maka posisinya akan seperti ini. Kemudian, berikutnya kita cari garis bawahnya. Biasa garis bawah daripada kop surut itu biasa pakai ini juga boleh teman-teman. Kita enter ke bawah. Lalu tekan shift pada keyboard. Lalu tekan angka 3. Akan muncul tanda pagar 3 kali. Satu, dua, tiga. Lalu kita enter. Maka akan muncul seperti ini. Garis bawahnya. Kemudian, kita cari logo. Di sini misalnya, caranya kita masuk ke insert. Kita masuk ke pictures. Lalu kita cari logo yang sesuai dengan suratnya ini. Lembaga di mana kita bekerja atau tempat di mana kita bekerja. Itu kita cari logonya. Misalnya di sini saya pakai logo yang sudah saya desain sendiri. Ada di sini. Klik. Lalu kita insert. Maka logonya akan muncul di sini. Kemudian, sudah begini. Kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita tidak bisa pindah ke mana-mana teman-teman. Kalau belum. Maka kita klik begini. Sudah terseleksi. Surat-suratnya sudah seperti ini. Lalu kita masuk ke wrap text. Panah ke bawah ini. Lalu kita klik in front of text. Maka dia akan posisi seperti ini. Tulisannya ada di belakang. Logonya di depan. Kemudian, kita klik salah satu suratnya. Sampai panahnya seperti ini. Kursor seperti ini. Lalu kita dorong ke dalam. Oke. Seperti ini. Lalu kita geser ke atas sedikit posisinya. Oke. Kira-kira seperti ini teman-teman. Kemudian, di sini kita klik backspace. Sehingga kursornya berada di posisi sebelah kiri seperti ini. Kita enter ke bawah sedikit. Lalu kita klik B dan I ini jadi normal kembali. Kalau dalam keadaan seperti ini. Maka dia akan buruknya tebal. Dan buruknya akan miring. Kita hilangkan. Kita kasih normal. Maka kursornya pun akan menjadi lurus. Kemudian, di sini kita ketikkan nomor. Ini nomor surat, teman-teman. Lalu kita pakai titik-titik ini. Kemudian, yang bawah ini. Ini di dalam sini ada tabel. Ada tabel, teman-teman. Tapi tidak kelihatan. Biasanya ada tabel di sini. Kita ketikkan kepada. Kemudian enter. Lalu kita pakai tab. Oh, sorry. Nah, ini karena di sini ada siku. Makanya dia lari sampai di sana. Kita tab. Sampai di sini kita ketikkan. YTH. Atau yang terhormat. Kemudian kita tab lagi sedikit. Tekan tombol tab. Pada keyboard sebelah kiri itu tab. Sehingga posisinya akan lurus dengan. Kata kepada yang di atas itu. Kemudian di sini kita ketikkan. Misalnya undangan ini ditujukan kepada siapa. Misalnya. Kepala dosun. Dusun apa ya. Kepala dosun. Bagong. Misalnya. Ini contoh ya teman-teman. Ini contoh. Kemudian. Kita enter lagi ke bawah. Kita tab lagi. Sampai lurus. Seperti ini. Ketik. Di. Lalu kita tab lagi. Sampai di sini satu kali lagi. Oke. Misalnya di sini saya taruh. Mana. Kepala dosun. Bagong. Di mana. Oke. Teman-teman. Kita sudah. Kita sudah. Membuat. Kop surat. Di atas. Amplot. Surat. Coba kita tes. Printnya. Posisinya kita lihat. Nah. Tidak. Lari ke sana dan ke sini. Pas-pas. Kita kembali lagi. Oke. Demikian video kita kali ini. Teman-teman yang baru menemukan channel ini. Jangan lupa. Tekan tombol like. Comment. Dan subscribe. Jangan lupa juga. Tekan. Tombol. Lonceng notifikasinya. Sehingga ada video-video terbaru dari saya. Teman-teman dapat mengetahunya. Demikian video kita kali ini. Kita akan berjumpa di. Video-video selanjutnya. Dan sekian dan terima kasih.